Saya empat kali datang ke proyeknya kereta cepat, tapi memang baru pertama kali tadi mencoba. Nyaman dan pada kecepatan tadi 350 tidak terasa sama sekali, baik saat duduk maupun saat saat berjalan, sehingga ya inilah peradaban, kecepatan, kecepatan. Jadi kita harapkan masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti mulai awal Oktober. Dan kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat, ke LRT, ke MRT, ke Trans Jakarta, sehingga kemacetan di jalan bisa dikurangi, polusi bisa dikurangi. Ya karena arahnya ke situ, karena setiap tahun kita kehilangan karena macet di Jabodetabek, dan Bandung itu sudah lebih dari 100 triliun. Tapi yang menentukan, jangan dipikir saya nanti mengejar-gejar, yang menentukan tetap dari manajemen kereta cepat. Nanti yang menentukan juga manajemen kereta cepat berdasarkan juga nanti untuk saja konsultasi dengan Kementerian Perhubungan. Untuk jalan dengan safety-nya seperti apa, Pak? Tidak ada subsidi. Untuk sertifikat izin operasi KCGB-nya kira-kira apa? Untuk sertifikat izin operasi KCGB itu... Jadi sudah dijawab, Pak, satu minggu. Pak, tanpa subsidi tadi berarti akan mahal atau seperti apa, Pak? Apanya? Nanti dilihat, semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. KCGB apapun, yang paling penting kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi masal. Baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus. Sarana di stasiun, bagaimana? Apakah ada evaluasi sarana di stasiun? Karena belum 100% semuanya, Pak? Ya, memang belum. Baru tadi disampaikan ke saya 92%. Memang belum. Tapi kan keretanya sudah siap, ya dimanfaatkan. Jadi tetap 1 Oktober untuk persingannya, Pak? Yang menentukan manajemen kereta cepatnya. Tapi paling gila dari Pak Presiden ada masukan pilih kapan? Oktober tadi saya sampaikan. Ya, kalau menangkapnya. Kok kira-kira sampai akhir tahun ini migrasi dari kereta parah yang akan Bandung ke Tepat? Tarik bawa, berapa Mesir? Ya, belum dilihat. Orang kan mesti merasakan dulu. Orang pasti mencoba dulu. Baru menentukan sikap. Belum kerasain sudah ngementari. Kerasain dulu. 3.50 km per jam seperti apa. Dari Halim sampai ke Padalarang, berapa menit tadi? 25 menit. Kalau sampai Tegal luar, berapa menit? Itu aja dicoba. Pak, berani kalau dicoba gratis akan tetap dilakukan? Tetap, tetap. Biar orang mencoba. Masyarakat mencoba. Pak, karena canggih, safety-nya gimana, Pak? Karena canggih, safety-nya seperti apa, Pak? Dengan 30 menit tadi? Ini kan sudah dibuat di RRT itu tidak hanya sekilu, dua kilo. Sudah 48.000 km. Mereka kan ekspert di situ. Pak, izin pertanyaan lain, Pak. Pertanyaan alokasi dana KPU yang hanya untuk pilpres satu putaran, Pak. Bagaimana, Pak, COVID-19 pemerintah supaya pemilu bisa berjalan dengan? Lancar, Pak. Ya, kamu satu putaran. Satu putaran, dua putaran, ya dua putaran. Tapi, diananya hanya satu putaran, Pak? Ya, tanya Menteri Keuangan. Pasti disiapin, Pak. Pasti disiapin, Pak. Seperti itu. Cukup, ya. Ini sebetulnya bisa 385, tapi memang untuk kenyamanan dipasang di 350 km per jam. Kalau yang ke Surabaya masih dalam studi, masih dalam kalkulasi, juga penentuan terasanya di sebelah mana, baru dalam studi semuanya. Penentuan dan pemutusan seperti itu harus lewat kalkulasi dan perhitungannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.